Menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, Kampung Sayur 26 Ilir Palembang melakukan kegiatan ruhan kampung dengan menyajikan makan ngidang ngobeng yang dilestarikan Kampung Sayur Palembang setiap tahunnya agar makan cara ngobeng ini tetap terjaga. Menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi, Kampung Sayur 26 Ilir Palembang melakukan kegiatan ruhan kampung dengan menyajikan makanan ngidang ngobeng yang dilestarikan Kampung Sayur Palembang setiap tahun agar makanan cara ngobeng ini tetap terjaga dan terlestarikan. Menurut keterangan Rudi Asyam, penggagas Kampung Sayur Palembang, kegiatan ruhan kampung seperti ini selalu dilakukan setiap tahun oleh Kampung Sayur untuk menyambut bulan suci Ramadan. Namun di tahun ini dirinya sebagai tuan rumah sengaja menyajikan makanan dengan cara ngobeng atau ngidang dengan dimakan beramai-ramai dalam satu buah nampam. Jadi acara kita setiap tahun kita laksanakan, ini tradisi ibu-ibu Kampung Sayur, jadi kita awali acara dengan doa bersama, baca yasin, terus dilanjutkan dengan jilaturan sebagai bentuk rasa gembira menyambut bulan suci Ramadan dan dilanjutkan makan bersama dengan ala Palembang, yaitu kita makan ngobeng, ngidang, bahasanya Palembang, ngidang. Jadi supaya menghidupkan kearifan lokal, tradisi-tradisi, Palembang yang selama ini mungkin sudah tidak tergali atau sudah tidak muncul ke permukaan lagi. Oke, baik. Ini Pak Udi mungkin sedekainya ruahan Pak Udi ya? Jadi sekaligus ruahan, sekaligus juga memang tradisi, jadi setiap tahun kita mengadakan ibu-ibu sini gembira menyambut bulan Ramadan. Oke, dengan harapannya juga? Sementara itu Yuli Mulyani, Sekcam Bukit Kecil Palembang, mendukung penuh kegiatan tradisi yang dilakukan di Kampung Sayur ini dalam menyambut bulan suci Ramadan, warga Kampung Sayur berkumpul, berdoa, dan saling memaafkan untuk menyambut bulan suci agar bersih. Di daerah Kampung Sayur, yaitu acara tahunan gembira dalam menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Tadi berapa peserta yang datang jamaah? Jamaahnya itu berupa ingin pengajian di Kampung Sayur yang memang sudah dibina dari Kampung Sayur. Tanggapan dari acara ini sendiri bagaimana ibu? Acara ini memang sudah dilaksanakan tiap tahun, dari warga tempat yang antusiasnya cukup, saya lihat, cukup tinggi-tidak tinggi. Dan ini merupakan satu motivasi juga buat RT RW yang berada di kelurahan, maupun di Kecamatan Buti Kecil, untuk bisa melakukan kegiatan seperti ini. Pengajian ibu-ibu Kampung Sayur mengucapkan selamat mengembangkan. Irawan, Paltipi. Dan mohon maaf lahir dan mati. Dan mohon maaf lahir dan mati.